Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Kali ini saya akan membuat bunga Fritillaria imperialis dari plastik resek dan saya pakai plastik kuning. Untuk daunnya plastik hijau nanti saya mix dengan plastik hitam. Kemudian saya siapkan kain sarung, ini untuk alas. Dan di atasnya saya letakkan kertas putih. Nah lalu saya gunting plastik yang warna kuningnya. Kemudian saya rentangkan. Dan ini saya buat dua lapis karena lumayan tebal. Lalu ditutup dengan kertas putih lalu disetrika. Nah ini saya buat suhunya di antara nomor satu dan dua. Nah kalau punya plastik tipis, boleh dilapis tiga sampai empat. Nah setelah itu kita tunggu beberapa saat, lalu kita buka. Dan hasilnya seperti ini, lebih rapi dan lebih tebal. Lalu untuk daunnya saya pakai plastik hijau dan ini saya gunting dulu. Kemudian saya gunting plastik hitam sama ukurannya dengan plastik yang warna hijau. Lalu plastik hitamnya saya sisipkan di bagian tengah. Jadi sesunannya itu hijau, hitam, dan hijau. Kemudian ditutup kembali dengan kertas dan disetrika. Nah ini tujuannya supaya memperoleh warna hijau daun yang hijau pekat ataupun hijau tua. Oke kita buka, hasilnya seperti ini. Warnanya hijau pekat dan terdapat serat-seratnya atau motifnya seperti ini. Plastik kuning yang sudah disetrika, kita gunting dengan ukuran 3,5 x 9 cm, sebanyak 6 untuk satu bunga. Lalu kita lipat dua, dan kita gunting membentuk kelopak daun. Seperti ini. Oke ini sudah jadi. Lalu ini saya pakai plastik putih. Kemudian saya gunting kecil-kecil, ini ukuran 5 x 5 cm. Oh iya ini plastik putihnya, sudah saya double dua dan saya setrika. Kemudian saya ambil kawat besi sekitar ukuran 15-20 cm, dan saya pakai lem tembak atau glugan. Kemudian saya kasih lem di ujung, dan saya satukan dengan plastik putih. Nah ini untuk. Oke lalu pada bagian bawahnya, saya ambil plastik putih, dan saya lilit. Supaya kawat besinya tertutupi. Kemudian saya ambil kertas, dan saya potong kecil, lalu diremukkan. Nah kemudian saya kasih lem, dan saya rekatkan pada bagian tengah, sampai membentuk bulatan. Nah seperti ini bulatannya. Lalu kita ambil kelopaknya, dan satu persatu kita satukan. Kita kasih lem, dan kita tempelkan pada bulatannya. Nah ini saya tempelkan tiga kelopak dulu. Kemudian di sela-sela kelopaknya, kembali saya tempelkan kelopak yang belum kita tempelkan. Nah sehingga untuk satu bunga membutuhkan enam kelopak. Nah hasilnya seperti ini. Lalu saya ambil plastik hijau, kemudian saya lilit pada bagian bawahnya. Ini tinggal dikasih lem, lalu disatukan. Nah kalau punya floral tape, boleh pakai floral tape. Oke ini sudah selesai. Dan ini saya buat beberapa bunga. Kemudian, untuk daunnya, saya gunting dengan tiga ukuran, saya sertakan di layar. Lalu, masing-masing plastiknya kita gunting membentuk daun. Nah untuk ukuran daunnya, boleh divariasikan. Kemudian, kita siapkan lilin, dan kita lipat dua daunnya. Bagian tengahnya kita bakar, untuk membentuk tulang daunnya. Nah seperti ini. Kemudian, kita ambil gunting, dan kita tarik ke belakang, supaya tidak terlalu kaku daunnya. Nah ini daunnya saya buat, lumayan banyak jumlahnya. Lalu kita ambil kawat. Nah ini saya lapis tiga, supaya bisa berdiri kokoh. Dan ini jenis kawatnya lumayan tebal. Nah kalau punya tipis, boleh diperbanyak, supaya lebih kuat. Oke, lalu saya ambil kertas. Dan saya remukkan, supaya batangnya agak lebih besar, jadi saya lilit dengan kertas. Nah, cara melilitnya, tinggal kita kasih lem. Lalu kita lilit dengan kertas. Oke, lalu setelah kita lilit dengan kertas, kita lapisi kembali dengan plastik hijau. Nah ini tinggal kita kasih lem, dan dililit plastik hijau. Nah, seperti ini untuk batangnya. Lalu kita ambil daunnya, kita mulai dari yang paling kecil, dan kita tempelkan pada batang bagian atas. Nah ini tinggal kita kasih lem, dan kita atur susunannya. Terima kasih telah menonton! Oke, dan hasilnya untuk bagian atas seperti ini. Kemudian kita ambil bunganya, nah ini nanti akan kita bengkokkan. Lalu satu persatu kita satukan. Nah ini caranya juga sama, tinggal kita kasih lem, lalu kita lilit dengan plastik hijau, ataupun bisa pakai floral tape. Nah ini kita lilit satu persatu. selamat menikmati. Nah ini sudah hampir selesai, tinggal kita bengkokkan ke bawah, kita tarik ke bawah seperti ini, dan kita atur susunannya. kita kasih jarak. Oke, lalu untuk bagian bawahnya, kembali kita berikan daunnya. Nah ini, nah caranya sama, tinggal kita kasih lem pada bagian bawahnya, dan ditempelkan pada batangnya. dan hasil akhirnya seperti ini, bunga frity laria imperialis, dari plastik resek. Semoga kalian suka. Nah, jenis bunga ini ada berbagai macam warna, ada kuning, merah, orange, dan warna lainnya. Oke, nah buat teman-teman yang ada ide, saya mau buat apa di video selanjutnya, boleh silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya tunggu. Demikilah video saya kali ini, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.